Anda masih bersama kami di INews 2 di Pemirsa, seorang pria di sawah besar Jakarta mencuri tas berisi uang dan ponsel milik seorang pemulung. Pelaku mengambil tas tersebut dari gerobak ketika korban tengah tertidur pulas. Kamera pengawas merekam seorang pria di sawah besar Jakarta mencuri tas seorang pemulung dari sebuah gerobak. Pelaku sebelumnya mondar mandir, kemudian menghampiri gerobak saat pemulung itu tertidur relap di dalamnya. Dalam hitungan menit pelaku berhasil mencuri uang sebesar 600 ribu rupiah dan ponsel yang ada di dalam tas. Pencurinya itu bolak-balik mondar mandir untuk memantau situasi. Dan terjadilah kemalingan si bapak yang hilang itu uang 600 ribu sama handphone. Dan tasnya diambil terus habis dari gang sana dibuang. Ada tasnya ketemu. Oh tasnya sempat ada? Ada. Ditemuinya jauh kan dari lokasi di jadinya? Enggak, deket. Itu di belokan sana yang ada orang ngumpul. Sejak peristiwa pencurian terjadi, warga sekitar lebih meningkatkan pengawasan sekitar tempat sindal mereka. Di Jakarta, Rani Sanjaya, INews Melaporkan. Terima kasih.